setting parlet dengan fresnel penggunaan dmx mixer 192 ya kita akan disini mencoba dengan penggunaan dua parlet dan satu fresnel pertama-tama kita setting terlebih dahulu untuk bagian fresnel ini menjadi addressing A001 dimana kita akan menempatkannya pada address satu kemudian untuk parletnya yang satu kita buat A017 penambahan channel 16 1 ditambah 16 menjadi 17 nanti akan berfungsi di addressing nomor 2 kemudian A17 ditambah 16 menjadi A033 dimana akan berfungsi sebagai addressing di nomor tiga ya kemudian untuk langkah awal ya kita akan melakukan penyimpanan pada bank 1 disini kita bisa pilih bank ya up ini bank 2 bank 3 bank 4 bank 5 di langkah awal kita akan menyimpannya pada bank 1 di bank 1 ini kita hanya akan menggunakan model permainan pada fresnel ataupun pada parlet secara single ya langkahnya di yang akan kita simpan adalah scanner dari 1-8 ini ya untuk scanner 1 kita akan menyimpan untuk pencahayaan fresnel jadi kita tekan addressing 1 untuk lampu fresnel kemudian kita naikkan master lampu kemudian kita pilih warna ya di sini kita pilih warna putih atau warna kuning saya pilih warna putih dulu untuk pencahayaan warna panggung biasa kemudian kita tekan midi add di sini ada tombol midi add kemudian kita lanjutkan pada scanner 1 midi add 1 kemudian display berkedip tanda untuk lampu penyettingan sudah disimpan ya Oke ada scene 1 ini sudah kita simpan dengan nilai fresnel cahaya warna putih kemudian kita akan coba melakukan penyimpanan pada adresi di scanner selanjutnya ya di sini saya akan coba simpan untuk fresnel cahaya warna kuning ya kita naikkan master lampu kemudian turunkan cas putih kita naikkan master lampu warna kuning kemudian kita simpan disini tekan midi add nomor 2 kemudian kita simpan di midi add 3 ini untuk pencahayaan warna natural dengan perpaduan antara putih dan kuning dimana kita pilih di castima dengan tekan midi add nomor 3 oke kemudian kita juga bisa melakukan penyimpanan dimana untuk static color kita lakukan penyimpanan kanan parnya kita nyalakan ya kita pilih disini addressing 2 dan 3 untuk lampu par kemudian kita nyalakan master lampu kemudian kita naikkan pemilihan warna putih ya kemudian jika ingin melakukan apa nyala untuk fresnel pula maka kita matikan addressing part di 2 dan 3 nyalakan par nomor 1 kemudian kita juga nyalakan master lampu dan cahaya warna putih jadi untuk scanner nomor 4 ini kita simpan untuk lampu par menyala warna putih dan fresnel menyala warna putih oke kemudian kita simpan midi add 4 ya kita lakukan penyimpanan lain ya kita akan coba melakukan penyimpanan fresnel warna kuning kita nyalakan master lampu naikkan cahaya warna kuning kemudian kita pindah kita pilih ke lampu par ya di 2 dan 3 disini lampu menyala kita mainkan untuk warna eh coba saya coba untuk warna merah dan hijau menghasilkan warna kuning dia jadi sama-sama warna kuning atau kita pilih warna pink saja kemudian agak kita pereduk ya kemudian kita simpan pada master nomor 5 scanner nomor 5 midi add 5 Oke kemudian kita akan melakukan penyimpanan lagi ya posisi fresnel tetap pada cahaya warna kuning kemudian saya ingin melakukan permainan pergantian warna pada fresnel lampu par oke seperti ini lampu par menyala kemudian fresnel dalam keadaan nyala dan kita simpan pada scanner nomor 5 nomor 6 caranya midi add 6 Oke kemudian kita akan coba rubah untuk penampilan cahaya natural pada fresnel kita naikkan master lampu naikkan channel putih warna natural sudah berfungsi kemudian untuk mode partnya mungkin kita akan coba pilih disini kita pindah terlebih dahulu 2 dan 3 lampu par kita masuk pada mode warna merah Oke warna merah kita nyalakan kita akan masuk pada mode strobe Oke kemudian kita tekan midi add di nomor 7 ya untuk terakhir mungkin kita akan coba pergantian warna pada parlet warna hijau Oke midi add 8 ya untuk memainkan kita hanya perlu menekan memilih bank kita tekan bank disini ya jadi dalam keadaan panggung menyala kita pilih bank satu yang sudah kita simpan 8 misal untuk pencahayaan warna panggung saja kita pilih cahaya fresnel warna putih kemudian kalau kita ingin melakukan pergantian warna pada pencahayaan panggung menjadi warna kuning kita pilih bank dua ya kemudian ada bank tiga untuk pencahayaan warna natural kemudian kita bisa melakukan pemilihan bank empat untuk cahaya parlet menyala warna putih dan fresnel menyala warna putih ya kemudian bank lima untuk fresnel menyala warna kuning parlet menyala warna pink kemudian untuk mode pergerak pergantian warna pada par disini kita pilih di scanner dina 6 ya parlet melakukan pergantian warna kemudian fresnel itu kita tampilkan warna kuning kuning ya kemudian ini ada mode strobe warna merah dengan fresnel warna natural kemudian di chest 8 ini ada model strobe parlet warna hijau dan fresnel warna natural Oke bank satu sudah terisi selanjutnya kita pilih ke bank dua ya dimana bank dua ini masih dalam keadaan kosong ya yang ingin saya tampilkan oke untuk bank dua ini masih dalam keadaan kosong kita akan melakukan permainan pada mode show dimana parlet akan melakukan pergantian warna warni dan juga fresnel itu dalam keadaan nyala warna kuning untuk pencahayaan wajah ya untuk model cahayanya sama kita akan mempilih warna parlet dulu disini di nomor 2 dan 3 ini dalam kondisi parlet kita settingan parlet kita nyalakan master lampu kita pilih warna merah kemudian kita jangan lupa untuk menyalakan fresnel dengan menekan addressing 1 matikan dulu untuk penyettingan part di 2 dan 3 kemudian kita pindah ke fresnel nyalakan master lampu kemudian warna kuning di 6 ya kemudian setelah itu kita lakukan penyimpanan seperti tadi di case 1 sampai dengan 6 dimana parlet itu kita rubah warnanya sesuai dengan kebutuhan tekan media kemudian scanner 1 ya untuk fresnel ini sudah cukup dalam kondisi menyala kita hanya perlu merubah pergantian warna parlet ya jadi disini kita setelah merah kita ganti warna hijau ya tekan media 2 biru midi at 3 putih midi at 4 kemudian perpaduan warna kuning midi at 5 midi at 6 midi at 6 kemudian midi at 7 ya kemudian kita coba masukkan mode strobe ya atau keseluruhan warna disini ada mode strobo berkedip ya di midi at 8 oke untuk pengatasan kita hanya perlu menekan tombol satu persatu disini ini ada cahaya parlet warna merah fresnel warna kuning kemudian parlet warna hijau fresnel warna kuning parlet biru putih kuning toska putih dan strobe oke ketika sudah bank dua itu sudah kita simpan maka langkah selanjutnya kita bisa memainkannya ya dalam kondisi mungkin kita coba matikan pamu DMX nyalakan DMX ya kita tekan midi at di sini ada auto ya di sini muncul titik auto ya kembi bagian kanan di sini terlihat auto berarti sudah main kita hanya perlu melakukan pemilihan bank di sini bank dua yang sudah kita isi kemudian kita naikkan disini kecepatannya ya dan untuk permainan penggantian yang lebih fat kita naikkan di bagian atas kanan ya pergantiannya agak lebih melambat oke turunkan speed kita atur tempo speed up pergantiannya sesuai dengan kebutuhan di speed ini ya ya oke jadi dalam kondisi show kita bisa memilih bank dua sebagai permainan ya kemudian juga kita bisa masuk ke mode musik disini ada bank musik kita tekan bank musik maka display akan berpindah ke bagian atas ya bank musik ya kemudian ini akan melakukan permainan ketika ada musik ya oke nah seperti itu ini untuk penyimpanan bank dua kemudian kita bisa melakukan pengisian kembali pada bank tiga caranya tekan program yang lama lagi disini sampai dengan berkedip diprok ya kemudian setelah itu kita tekan pilih bank di bagian sini atas sampai dengan bank tiga disini bank tiga dalam kondisi proc nah disini masih dalam keadaan kosong kemudian kita bisa isikan ya hampir sama seperti tadi ya kita nyalakan addressing kemudian kita pilih fresnel apakah mau warna putih atau warna kuning atau saya coba warna natural saya coba warna natural kemudian kita lakukan permainan untuk pergantian parnya ya disini saya akan coba melakukan pengisian par dengan penggantian warna ya disini saya coba pilih warna par disini warna merah kemudian saya pindah ke bagian part selanjutnya saya ganti di addressing tiga saya naikkan warna hijau ya merah saya matikan kemudian saya tekan media 1 ya untuk scanner kedua kita ganti lagi ya disini saya warna merah kita pindah kedua disini kita warna hijau kita putar balik tekan media 2 oke kemudian kita berganti lagi disini warna biru kemudian di addressing 3 ini saya ganti warna hijau di media 3 ya kemudian di kita atur lagi disini warna biru di nomor dua warna hijau di media 4 ya kemudian kita atur di warna selanjutnya disini warna biru kita pindah ke addressing 3 disini warna merah media 5 ya kemudian disini saya ganti warna biru di nomor dua saya ganti warna merah media 6 kemudian saya mau menampilkan warna pink ya disini disini juga ada warna pink media 7 ya kemudian saya mainkan keseluruhan warna menyala disini juga keseluruhan warna menyala di media 8 ya kita coba mainkan matikan DMX nyalakan kemudian kita tekan auto ya sampai dengan muncul disini auto nah kemudian kita pilih bank yang sudah kita simpan yaitu bank 3 nah maka permainan par ini menjadi sesuai yang kita simpan ya kita hanya perlu mengatur speednya disini ya oke lakukan penyimpanan terus sampai dengan disini ada ada 23 bank yang bisa kita isi ya saya sudah isi 1 2 dan 3 ketika ingin melakukan single color atau permainan di bank 1 yang fix color kita hanya perlu menekan di sini yang lama sampai dengan titik blackout keluar kemudian kita tekan titik blackout ya kemudian kita pilih bank 1 tekan saja pencahayaan panggung hanya di bank 1 kemudian kita mau ganti isi pencahayaan panggung warna kuning atau panggung menyala semuanya ya ini sesuai yang sudah kita isi oke jadi satu sampai dengan 3 bank sudah kita isi formatnya sama teman-teman bisa melakukan pengisian sampai dengan 23 bank oke oke kemudian untuk melakukan penghapusan ya disini teman-teman lakukan tekan prop yang lama ya kemudian kita pilih bank yang ingin kita hapus disini ada 123 yang sudah kita isi ya cara melakukan penghapusan adalah dengan dengan membaliknya kalau seandainya tadi pengisian media kemudian number maka kalau untuk penghapusan kita tekan scanner yang ingin dihapus kemudian tekan disini auto del ya jadi tekan ini auto del ya dalam keadaan kondisi ditekan dalam kondisi ditekan tekan auto del maka terhapus kondisi ditekan auto del ya lakukan terus sampai dengan keseluruhan oke ketika sudah terhapus semua maka bank yang ada disini ini sudah kosong kita bisa melakukan pengisian untuk settingan lainnya oke untuk pertanyaan-pertanyaan bisa dimasukkan ke kolom komentar